Ilmunya banyak, ilmu kejawenya juga banyak, ilmu kebatinanya, semua dia terima, dia pelajari, dan dia itu ketika meninggal murco, saya yakin itu, mungkin bagi orang-orang Jawa yakin, kalau Bung Karno itu murco, ya seperti itu. Apakah ada keistimewaan, Romo, orang ini muksa sama murca, keistimewaannya dimana? Wah tentu, itu pasti, keistimewaannya ketika orang itu bisa muksa, itu kan bisa langsung manunggal dengan Tuhan. Itu kalau muksa ya? Kalau muksa. Ketika orang Jawa menggambarkan Tuhan seperti apa, tan kenokinoyongopo tadi itu, ya, maka terbentuklah wujud seperti semar, ya. Jadi semar itu bukan Tuhan itu sendiri, tetapi penggambaran Tuhan itu seperti semar, bahwa semar itu, ya, seperti duduk, juga seperti berdiri, gitu. Dia itu ketika tertawa senang, dibarengi dengan tangisan kesedihan. Semar itu kuncungnya seperti anak kecil, ning, rambutnya putih seperti orang tua. Jadi penggambaran-penggambaran diantara itulah gambaran Tuhan dan gambarnya yang seperti semar itu, ya. Jadi ketika kita mau menuju semar, menuju Tuhan, itu sudah ada gambarannya. Di pewayangan itu harus melalui Gareng dan Petro. Dulu tidak ada bagong, bagong itu setelah era Sunan Kali Joko, ya. Dulu hanya Gareng dan Petro. Kenapa kok menuju Tuhan itu harus melalui Gareng dan Petro? Pertama, Gareng itu adalah digambarkan matanya juling, melirik, gitu. Nah, ketika dia itu melirik, itu kan seperti, apa ya, orang yang ingin memiliki punya orang atau, apa ya istilahnya, gampang milikan punya orang lain, ya. Terus semar itu digambarkan, eh bukan, Gareng itu juga digambarkan tangannya cekot. Artinya, jangan gampang mengambil yang bukan milik kita. Dan, salah satu lagi ciri dari Gareng adalah kakinya yang genjek atau cacat. Nah, itu artinya, jangan melangkah yang salah. Jadi, jangan melangkah yang salah, oh jocok, pinek, barang lian. Lalu, dengan mata juling tadi, iren kemiren, itu juga tidak boleh. Kalau ingin menuju ke Tuhan, ya. Itu falsafahnya seperti itu. Lalu, harus melalui Petro juga. Petro digambarkan bahwa hidung panjang, kaki panjang, tangan panjang, semuanya serba panjang, termasuk kuping. Nah, ini dengan maksud apa? Bahwa, sebagai manusia Jawa itu harus berpikiran panjang. Tidak pendek pikirannya. Tidak gobiak-gabjuk. Tetapi, akan mengerjakan sesuatu harus dipikir, benar-benar dipikirkan yang panjang. Sehingga nanti akan membahas hasil yang bagus. Nah, kalau orang berpikir panjang, Mas Indra, itu biasanya orang pintar. Jadi, wajib bahwa orang Jawa itu harus banyak belajar, sehingga menjadi pintar. Belajar apa saja? Belajar dari ilmu mancanegara, dari manapun kita itu harus belajar. Sehingga akan meningkatkan, apa ya, kita menjadi pintar ketika kita banyak belajar tentang apa saja. Nah, setelah itu, digambarkan lagi, petruk kantong bolong. Artinya, kantong boleh-weh, pinter, biasanya orang pintar itu kaya. Nah, kaya itu macam-macam. Bisa kaya harta, bisa kaya ilmu. Nah, kalau sudah kaya, ini kekayaan ini dibagi-bagikan ke temannya, ke tetangganya, ke orang lain. Ya, makanya petruk kantong bolong. Ketika dia mempunyai harta, termasuk ilmu, itu nggak pelit. Ya, harus sering mengasihkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, inilah. Jalan menuju ke Tuhan itu, pertama, ya, harus jangan serai, iri, dengki, Seperti digambarkan matanya gareng, kedua, jangan, oh, josok, pinek, nyumuk barang lian, lek duduk, hae, dengkambarkan dengan cekotnya tangan si gareng, dan, apa, lakulah yang benar. Jadi, digambarkan dengan cacatnya kakinya si gareng tadi. Nah, setelah itu, harus pinter dan wawasan luas. Ya, ilmu apa saja, fisika, kimia, matematika, filosofi, semuanya harus diserap. Apalagi, ilmu-ilmu leluhur kita. Ya, lalu, yang satu ini, Nekwes Sugih itu biasanya tuh kantongnya buntet, nggak bolong. Ya, ini, kita harus ingat, kita harus bolong, Bahwa, kita harus ingat, manusia itu, di dunia itu tidak langgang. Itu, itu yang harus kita ingat. Jadi, konsep ajaran ketuhanan orang Jawa, ketika digambarkan di pewayangan seperti itu, Mas Yudera. Berarti, orang hidup itu copro manggilingan, orang-orang hero. Langgang, hidupan itu langgang, berarti nggak ada kematian, ya? Iya, ureb itu langgang, karena ureb itu kan sebuah energi. Energi ketika, energi itu tidak akan punah, energi itu hanya berubah bentuk, Mas Yudera. Nah, begini, kalau kita melihat perjalanan roh, ya, roh-roh kita, Nah, begini, kalau menurut orang Jawa, Kalau kita itu terlalu senang harta, harta itu macam-macam. Bisa harta benda kekayaan, bisa ilmu itu tadi, termasuk bisa keluarga anak istri, ya. Jadi, orang kaya itu, ya itu, kita harus melihat, harus luas. Nah, ketika kita itu, keduniaan kita itu masih melekat, ya, begitu kita meninggal, roh kita, sukmo kita, itu akan meninggalkan dunia itu, plus kejaman-kelangan itu juga sulit. Makanya konsep ini harus kita tahu dulu. Jadi, makanya sukmo itu bisa, kita sering mendengar nempek nung watu, nung kayu, nung gedung. Ya itu, sukmo-sukmo yang kesasar, atau sukmo-sukmo yang belum mengerti, belum tidak mengerti, dan mau pulang ke jam kelangganan, dia tidak bisa. Nah, ini sebenarnya tugas-tugas Satria Jawa. Tugas-tugas Pinandita Jawa untuk menyempurnakan beliau. Energi-energi beliau ini harus disempurnakan untuk bisa kita hantarkan ke alam kelangganan. Bagaimana, Romo, caranya untuk bisa menyempurnakan terkait dengan sukmo-sukmo yang masih gentayangan itu, kalau menurut orang Jawa bagaimana? Nah, ini sebenarnya kalau menurut orang Jawa, kan Jawa itu juga banyak sekarang, Mas Indra, ya. Ya, kebetulan yang saya pegang itu adalah ilmu kuno. Jadi begini, sebenarnya untuk menghantarkan beliau sukmo-sukmo yang gentayangan seperti itu, itu dibutuhkan memang orang pertama yang orang yang suci. Bagaimana kalau kita tidak suci untuk menghantarkan beliau ke tempat suci? Jadi, orang yang suci di sini bukan orang yang dipandang kelihatannya, wah ini baik, tetapi alam menerima enggak? Ya, suci di sini adalah kejujuran. Kejujuran. Orang itu jujur dan termasuk apa yang dilaku, apa yang filosofi, dia pegang filosofi gareng dan petro itu tadi. Jadi, biasanya orang-orang biasa saja juga bisa. Nah, ketika kita meminta roh-roh yang masih gentayangan itu di tempat-tempat yang biasanya orang bilang mingit, Nah, itu tentu harus melakukan ritual-ritual. Ritual tidak harus besar. Kalau di Jawa itu ritual kecil pun tetapi sudah mencakup semuanya juga bisa. Seperti cok bakal. Ya, cok bakal itu kan sudah mencakup dengan tatanan-tatanan bunga-bunga dupa-dupa yang suangat banyak diringkas cuma dengan cok bakal. Seperti itu kalau orang Jawa, Mas Hendra. Terkait dengan kunci agar kita bisa bertemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan-Tuhan itu kan ojo srei, ojo dengti. Terus bagaimana agar kita ini bisa bertemu dengan Tuhan, apakah harus diam, apa harus dengan berteriak-teriak? Oh, begitu. Ya itu, kalau konsep orang Jawa itu kan gusti itu kan cuma untuk orang-orang ngati, orang-orang teleng ngati. Jadi, justru digambarkan seperti di keris. Keris itu ada warangka, ada curigo. Curigo itu keris itu sendiri. Nah, curigo manjing warongko artinya curigo itu badan, dibatalkan badan kita. Nah, curigo itu dimasukkan ke warangka itu adalah sukma kita atau ya gusti itu sendiri. Nah, kenapa banyak orang mengalami ketika susah, beliau itu mimpi sama leluhurnya. Saya sering mendengar orang-orang yang susah, tapi tiba-tiba dia ditemui sama ibunya, bapaknya, mungkin embahnya. Nah, ini mas Indra, karena gini konsep ajaran Jawa, manunggaling kaulo gusti, ya, di badan ini adalah seperti curigo manjing warongko itu tadi, ya. Jadi, sinar-sinar gusti itu ada di jenengan-jengan semua ini, gitu lah. Jadi, kalau dikonsepkan tentang menemui Tuhan, lah gimana Tuhan itu sudah ada pada dirinya sendiri? Pada semua makhluk, energi-energi Tuhan itu ada, sinar-sinar Tuhan itu ada, gitu. Hanya membutuhkan kesadaran, ya, kesadaran, kesabaran. Nah, kalau orang Jawa itu dilatih dengan topo broto, seperti itu, ya, ya, poso, ya, apa itu, ya, topo broto, seperti itu. Artinya penekanan-penekanan keinginan-keinginan yang tidak perlu. Poso itu kan penekanan keinginan, ya. Tidak harus satu hari tidak makan, wah, itu kan perut. Kalau rosa itu keinginan-keinginan yang kita bentengi, jangan sampai keinginan-keinginan ini, apa ya, menjadi bemerang pada diri kita sendiri. Kalau keinginan tidak tercapai, ada orang yang sakit, sampai sakit seperti itu. Nah, kembali lagi, masalah orang tua menemui putranya yang lagi susah ketika dia tidur. Nah, begini Mas Indra, secara logika, ketika kita masih hidup, ya, badan ini, ya, Cuman doeng gusti itu ada yang telengeng ngati. Jadi, energi, energi gusti itu sudah terimbas dengan, dengan bumi. Yang dimaksud bumi ini adalah badan kita. Makanya, ketika sukma leluhur sudah manunggal dengan gusti ini, ada keterikatan batin dengan anak cucunya, dia itu bisa turun. Walaupun sudah punya wc, karena sudah pernah, sukma leluhur ini pernah cumondok di badan, sehingga dia bisa menemui anak cucunya dengan frekvensi tertentu. Misalnya, ini, ojuk susah, melaku ngulon, ngkunu-ngkunu enak kedung, misalnya seperti itu. Nah, cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Kedung itu nanti mungkin ada harta karunnya, seperti apa, kita nggak tahu, ya. Ini cerita yang saya tahu, kan, versinya si Seger yang menemukan Garuda, apa itu, punya Erlangga, apa itu, ya. Seperti itu. Itu kan dalam keadaan susah. Tekanan batin, mau membayar sekolah nggak bisa, orang tuanya tidak mampu, Setelah pacul-pacul, menemukan seperti itu. Gitu, Mas. Ini tentang roh tadi, Romo. Wah, roh itu kan ada, orang meninggal itu ada yang langsung bisa menuju ke alam kelangganan. Ada juga yang masih gentayangan, bahkan ada yang nembol di pohon, dibantu, dibatu, dan lain sebagainya. Apakah roh, sukma itu kekal? Betul. Sukma itu langgang. Langgang, ya. Ya, sukma itu sendiri langgang. Nah, ketika kita itu mau istilahnya mukso, ya, mukso lah ini, orang Jawa itu dulu kan mukso, itu harus tahu inti sari dari badan kita dan inti sari dari alam ini, ya. Jadi kita seimbangkan, ya. Kita seimbangkan sehingga apa yang ada di badan kita itu kita kembalikan. Dan energi ini kita kembalikan, yang tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air, udara kembali ke udara, dan api kembali ke api. Nah, ketika kita itu bisa mensinkronkan apa itu, empat anisir alam ini, maka sukma ini akan menunggal dengan gusti. Seperti itu. Nah, itu namanya disebut mukso. Sehingga tidak ada makamnya, tetapi langsung hilang begitu saja. Jadi dikembalikan. Frekvensinya sama, dikembalikan, sukma manunggal dengan gusti. Itu yang istilahnya yang mukso. Di Jawa itu ada dua, mas Jindra. Ada mukso dan murco. Mukso dan murco. Iya. Kalau bisa dijelaskan, Romo, terkait dengan mukso dan murco, tadi perbedaannya di mana. Gini, kalau mukso itu kan semua badan itu menghilang. Menghilang. Ya, menghilang. Dari empat anisir alam ini, dengan frekvensi yang sama, karena kemampuan spiritual yang tinggi, maka badan ini kembali, badan material ini kembali, dikembalikan ke material asal. Nah, sukma ini manunggal dengan gusti. Sedangkan murco, biasanya orang-orang sakti dulu, orang-orang ampuh dulu, ketika meninggal. Ya, meninggal biasa, seperti biasa, lalu dikubur seperti biasa itu, gitu. Nah, ketika biasanya itu ditindi dengan makam baru atau gimana, atau makam itu mau dipindah, ya, entah waktunya. Bisa satu bulan atau satu tahun. Nah, ini, jasad ini tidak ada. Ini namanya murco. Murco. Iya. Jadi, ketika dia itu dimakamkan itu ya seperti biasa, pada umumnya, gitu. Tetapi, ketika kuburan ini digali lagi atau didudah, ini tidak ada orangnya, tidak ada mayatnya. Itu namanya murco. Jadi, sesi dua mukso, ya, itu sebenarnya. Berarti intinya gini, Romo, mukso itu, mukso dan murco kan ada perbedaan yang sangat konkret, ya. Kalau mukso itu kan, intinya, orangnya itu tidak dikubur atau bagaimana, ya? Yang murco. Yang mukso tadi. Yang mukso. Nah, kan sudah menghilang. Tapi kalau murco kan orangnya dikubur, dibongkar, tapi sudah tidak ada tata-tata gitu, ya? Iya, seperti itu. Ada lagi yang untuk kebanyakan orang mungkin masih kegandolan dunyo itu, bagi orang Jawa itu kan dikembalikan lagi, ya, empat unsur alam ini. Maka, dimakamkan seperti pada umumnya, ya, setelah sewindu atau delapan tahun baru didudah, nah, ini, tulang-tulangnya ini kemudian dibakar. Untuk membantu menyempurnakan biar yang api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, seperti itu. Ini terkait dengan mukso dan murco. Ada beberapa versi cerita terkait dengan kematian Bung Karno. Ada yang mengatakan Bung Karno itu mukso. Padahal Bung Karno kan sudah benar-benar sudah menikmati dan dikubur. Ada yang menyaksikan bahwa ketika Bung Karno itu makamnya akan dipindahkan, itu jasadnya sudah tidak ada. Berarti itu bukan mukso tapi murco, ya? Iya, itu murco. Dan saya yakin itu, apalagi termasuk Bung Karno. Bung Karno itu kan manusia pilihan Tuhan juga. Ketika bagi si Jawa ini mendengar bahwa Bung Karno itu murco, itu hal yang biasa, tidak ngumun. Karena yakin, ya, orang sehebat Bung Karno itu, murco itu ya sebiasa. Ilmunya banyak, ilmu kejauhnya juga banyak, ilmu kebatinannya. Semua dia terima, dia pelajari, dan dia itu ketika meninggal murco, saya yakin itu. Mungkin bagi orang-orang Jawa, ya yakin. Kalau Bung Karno itu murco, ya, seperti itu. Apakah ada keistimewaan, Romo? Orang ini mukso sama murca? Keistimewaannya di mana? Wah, tentu. Itu pasti. Itu pasti. Keistimewaannya ketika orang itu bisa mukso, itu kan bisa langsung manunggal dengan Tuhan. Itu kalau mukso, ya? Kalau mukso. Demikian kalau murco. Murco hanya sebatas tipis lah antara mukso dan murco. Sama-sama badan ini menghilang, kan seperti itu. Sama-sama, ya, ketika, jangankan kok yang murco, mas. Yang biasa saja, yang meninggal biasa saja, swindu, swindu lamanya itu, itu ketika mulai dia hidup ditanamkan batinnya, itu bahwa, wis, aku nggak kedunyan. Yang penting itu. Aku nggak kedunyan ketika saya meninggal, saya mau manunggal dengan Gusti. Itu saja sukmanya langsung ke sana kok. Langsung ke sana. Jadi di konsep dulu, ketika konsep Anda menunggu, mau menemui Gusti, menunggu dunia ini kiamat, entah berapa juta tahun, ya menunggu saja. Konsepnya kan sudah, energinya kan konsepnya seperti itu. Menunggu ditanya sama malaikat, seperti itu. Ya silakan saja, kalau mau seperti itu. Nah, orang Jawa dulu, nggak apa-apa, monggok. Makanya, orang Jawa itu, dulu sangat bijaksana. Ketika saya kecil, bertanya kepada si mbah, atau orang tua. Mbah, yang benar ini ku agomo, ini ku agomo nopo, mbah. Agomo kejawen, ini ku kejawen saat ini kan agomo. Sebenarnya ini kan kepercayaan ketuhanan orang Jawa. Nah, itu masuk agama. Nah, Ismaturnu pun, pemerintah sekarang sudah, apa ya, mendengar, keluh kesah, orang-orang yang kejawen, bahwa sekarang, sudah dimasukkan ke pemerintah, bahwa, ajaran kejawen, itu, agama lokal. Kan, ngotong. Nah, nopo niku, ketika kita, ngomong, ngomong apa ini tadi? Agama. Agama, ya. Agama. Agama kejawen. Agama kejawen. Nah, ketika agama kejawen ini, kembali lagi, sesuai dengan, apa, sesuai dengan, Jongko Sri Aji Joyoboyo, bahwa 500 tahun, bahwa, bangkit, ajaran kejawen, saya itu percaya. Karena apa? Sudah nyata. Pertama, pemerintah mendukung, bahwa ajaran kejawen itu, sudah disahkan, sebagai, agama lokal. Kedua, seperti orang, bilang dulu itu begini, wejati semi, wejtung gak, meraca. Nah, wejati itu kan, sekarang mulai semi. Jati itu, jati siapa? Jati Jawa. Jati ajaran Jawa. Sudah semi. Nah, wejati semi, kalau sudah besar ini, jarak-jarak, mesin meraca. Terus, apa ya, dibawahnya jati, ya mati semua. Jarak-si jarak ini, walaupun banyak, tetapi ketika jati bersemi, tumbuh menjadi besar, dan naik, menyulang ke atas, sehingga sinar-sinar dari si jarak ini, tidak bisa, matahari tidak bisa menembusnya, si jarak akan mati dengan sendirinya, walaupun dengan meraca, banyak sekali. Atau banyak sekali. Seperti itu. Jadi, apa ya, leluhur Jawa itu, penuh dengan filosofi, penuh dengan misteri. Kita harus perlu hati-hati, kita itu harus perlu, apa ya, setapak demi setapak, atau sedikit demi sedikit, mempelajari ilmu kejawen itu, harus hati-hati betul. Agar tidak salah. Konsep ajaran Jawa, yang selalu ditanamkan kepada, para, orang-orang Jawa, para manus Jawa adalah, bagaimana kita harus, sering-sering menghormati leluhur. Seperti itu ya, Romyak. Iya. Apakah, ada, keistimewaan, khusus, terkait dengan, orang-orang yang selalu menghormati, para leluhur. Nah, itu. itu pasti ada. Karena begini, ketika kita itu, sering suguh, ya, kalau, orang dulu itu, kan ada, kamar khusus, ya, namanya sentong tengah. Itu kan ada, dikasih sandingan. Saya masih ingat, ketika Jumat lagi, ya, itu ada sandingannya di situ. Ya, ada sirih, ya, ada rokok, orang tuanya misalnya, senang gedang goreng, ya, dikasih gedang goreng, seperti itu. Nah, ini bagi orang-orang lain kepercayaan, ya, atau agama, wah ini sih, reik ini. Tetapi, ketika secara logika, energi-energi dari orang tua itu bisa ke bumi, dan bisa tidak makan, tapi dia mengambil sari-sarinya. makanya dulu itu ojo kesusu dimakan kalau belum jam 10 malam atau tidak. Artinya menghormati leluhur, ya, dia akan mendapat tuah. Tuah itu adalah dijangkung sama leluhur. dimanapun, karena doa salah satu doa Jawa itu adalah untuk menjangkung serinani sedaluni, tengpundi parani. Nah, itu sudah direkam oleh dunia, mas. Direkam oleh bumi, langit, ya, atau oleh tumbuh-tumbuhan watu kayu, sudah ngerekam itu. Dan ini, rekaman ini rekaman asli, tidak akan rusak dimakan jamur, ya, karena yang merekam alam. Nah, orang tua ini pasti berdoa seperti itu. Saya saja kalau berdoa tetap seperti itu. Mugum-mugum anak turunku, ya, serinteni sedaluni, tengpundi parani. Nah, seperti itu. Tidak ada halangan apa-apa. Nah, itu sudah direkam oleh alam. Makanya kadang-kadang, ada orang yang kecelakaan, sepeda motor ditabrak mobil, orang yang tidak apa-apa. Ya, seperti itu. dia itu secara tidak langsung, apa ya, membuat dirinya itu punya tuah, atau punya daya, atau orang bilang, banyak akan menjadi sakti. Karena selalu dilindungi oleh leluhurnya. Gitu. Dan itu macam-macam, macam-macam. Seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!